Pemirsa penjualan buah-buahan di Kuala Tungkal selama bulan suci Ramadan kali ini cenderung sepi pembeli. Para pembeli biasanya hanya membeli jenis buah tertentu saja yang diminati masyarakat, yakni seperti buah semangka, timun suri, buah naga, dan juga jeruk. Di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan penuh berkah bagi para pencari rupiah, terutama bagi para pedagang. Namun kali ini tidak bagi para pedagang buah-buahan yang ada di Kuala Tungkal, menurut sejumlah pedagang buah selama bulan suci Ramadan ini khusus untuk penjualan buah tidak begitu meningkat atau seperti biasa saja, dan jikapun ramai pembeli hanya membeli jenis buah-buahan tertentu. Salah satu pedagang buah di kota Kuala Tungkal, Ayib menuturkan, jika selama bulan suci Ramadan ini khusus untuk penjualan buah-buahan tidak terlalu mengalami peningkatan. Ia mengatakan beberapa buah-buahan yang tetap diminati masyarakat pada bulan puasa kali ini, yakni buah semangka, timun suri, buah naga, dan juga jeruk. Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya rahmat. Menurutnya selama ini berjualan buah-buahan baru di bulan suci Ramadan tahun ini yang cenderung sepi pembeli, dan jikapun ada masih dinominasi dari buah-buahan yang mengandung serat air yang dibeli masyarakat. Sedangkan untuk jenis buah-buahan sendiri tidak ada kenaikan harga atau masih tetap di harga biasa sebelum Ramadan. Akibat sepinya pembeli, ia tidak berani menstok banyak buah-buahan, karena dikhawatirkan akan membusuk dan tidak dapat dijual kembali. Dari masuk jenis buah-buahan ini, aduklah tidak menaik, masih standar. Seperti jeruk berapa bang sekarang? Masih pasaran 25 sama 20. Kalau kayak apel? Masih standar 50. 50. Kalau kayak ini lengkeng? 60 ribu, 80 ribu. 80 ribu ya sekilo ya. Ini kayak mana bang? Selama Ramadan ini, daya beli rame atau kayak mana? Standar. Kalau awalnya ini sampai saat sekarang kan itu masih kurang. Masih kurang lah ya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.